Intro Hai teman-teman, disini kita akan mempelajari tentang akutansi sebagai sistem informasi. Nah, yang ditanyakan bagaimana akutansi pajak dikerjakan. Sebelum kita mengetahui cara kerja akutansi pajak, kita harus mengetahui pengertian dari akutansi pajak. Nah, akutansi pajak ini memiliki beberapa variable yang perlu dicatat dengan baik sebelum melakukan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan. Beberapa hal tersebut misalnya ketika ingin menghitung pajak terhutang. Lalu, komponen yang diperlukan yaitu ada setoran pajak penghasilan PPH karyawan, beberapa jumlah uang wajib pajaknya, dan beberapa penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk rumusnya, jadi rumus perhitungan pajak terhutang ini, PPH badan sama dengan 25% PKP. Lalu, PPH badan dikurangi PPH dan dikurangi PPH pasal 23 sama dengan hutang pajak. Nah, ada contoh nih. Kita tulis contoh. Contohnya, PT Amdara Energi memiliki keuntungan kotor. Kita tulis keuntungan kotor. Sebesar 70 M. Lalu, memiliki tanggungan PPH. Sama dengan 3 miliar. Kemudian, memiliki PPH pasal 23 sebesar 1 miliar. Lalu, pengeluaran perusahaan sebesar 46 miliar. Langkah pertama, menghitung PKP perusahaan. Dengan cara mengurangi keuntungan kotor dan pengeluaran. Jadi, keuntungan kotor dan pengeluaran 70 miliar dikurangi 46 miliar. Sama dengan 24 miliar. Nah, dilakukan memasukkan semua komponen yang sudah diperoleh di dalam rumus tadi nih. Maka, didapatkan hasil yang pertama, kita kalikan terlebih dahulu 25 persen dikali 24 miliar. Sama dengan 6 miliar. Lalu, kita masukkan 6 miliar dikurangi 3 miliar. Kurangi 1 miliar. Sama dengan 2 miliar. Nah, jadi, pajak yang harus dibayarkan sebesar 2 miliar. Nah, itu merupakan contoh dari perhitungan akutansi pajak. Lalu, kesimpulannya. Jadi, akutansi pajak dikerjakan dengan cara mencatat beberapa variable dengan baik sebelum melakukan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan. Misal, perhitungan pajak tertang. Nah, komponen yang dimiliki sebelumnya yaitu PPH, jumlah wajib pajaknya, dan PKP. Kemudian, rumusnya itu 25 persen dikali PKP sama dengan PPH badan. Dan PPH badan dikurangi PPH, dikurangi PPH pasal 23 sama dengan utang pajak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!